Intro Tersangka kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama Roma Hurmuzi memang telah menjadi tahanan KPK. Tapi sosok mantan Ketua Umum P3 itu masih terus mencuri perhatian publik. Setelah menutupi tangannya yang diborgol dengan buku, kali ini Romi menjadi sorotan karena mencabut permohonan gugatan pra-peradilan jelang putusan. Kenapa? Tak yakin dikabulkan permohonannya. Romi mengajukan gugatan pra-peradilan dengan alasan penetapan status tersangka pada dirinya tidak sesuai prosedur hukum, terutama soal penyedapan. Kuasa hukum Romi bilangnya itu bukan upaya melawan KPK, tapi upaya mencari keadilan. Tapi upaya mencari keadilan kok malah digugurkan sendiri jelang hakim membacakan putusan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tapi hakim tetap membacakan putusannya dan menolak permohonan Romi. Katanya sih, kalau prosedur hukum masih boleh mencabut gugatan sebelum putusan. Tapi aneh, kalau gugatan dicabut padahal pemeriksaan sudah berlangsung dan tinggal putusan dibacakan. Parangkali, itu adalah bagian dari strategi yang tujuannya mungkin hanya Romi, Tuhan dan kuasa hukum yang tak. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara-acara pemeradilan, surat pencabutan itu seharusnya diajukan pada saat sebelum proses pemeriksaan. Kalau hendak meributkan soal penyadapan KPK dan merasa benar, kenapa harus mencabut gugatan persis sebelum putusan? Orang bisa menilai ini lagu lama alas sebagian politisi senayan yang korup, yang terganggu dan ingin melemahkan KPK. Bedanya, yang ini lagu baru, tapi lama juga. Pemirsa, kami masih akan kembali usai cedah. Jadi sampai dengan tanggal 22 Mei itu, kita akan melakukan rekapitulasi perolehan suara. Kalau perolehan suaranya itu disengketakan, maka kita tunggu sampai dengan selesainya proses sengketa. Tapi kalau tidak disengketakan, maka dalam waktu 3 hari itu, kemudian kita akan tetapkan. Kalau tanggal 22 kita tetapkan, 3 hari kemudian tanggal 25 itu tidak ada sengketa, maka tanggal 25 kita tetapkan. Tetapi kalau ada sengketa, kita harus tunggu sampai dengan putusan sengketanya keluar. Selamat menikmati. Terima kasih.